Hai ada berbagai macam cara untuk mengefurkan burung pemakan buah kali ini saya akan membagikan salah satu tips atau cara untuk mengefurkan burung bahan yang baru sahabat kicau mania beli atau burung yang sudah rawatan lama dan ingin mengefurkannya tapi sebelumnya jangan lupa selamat datang lagi di channel embun HDR kicau untuk para sahabat kicau mania yang ingin mengefurkan burung pemakan buah-buahan baik burung bahan yang sahabat kicau mania baru beli seperti cucak emas variabel bitawi cucak cenggot cucak rowo burung kapas tembak burung terutukan dan burung pemakan buah-buahan lainnya atau juga yang ingin mengefurkan cucak buah ecu karena males beli pisang atau buah-buahan terus pertama kita siapkan pisang dan purnya kok ada paluk buat apa mbun untuk pur biasanya saya menggunakan poro merek inisial F kenapa saya menggunakan poro tersebut karena selain kandungan proteinnya baik untuk burung por ini karakternya lembut saat sudah dimakan burung dan nanti biasanya dikotoran burung bisa pulen tidak terlalu cair atau seperti burung yang mencret selanjutnya pisang kita lubang-lubangi berbentuk garis pakai lidi atau alat yang lain seperti ini kemudian kita masukkan poro yang sudah dilembutkan tadi ke dalam lubang-lubang pisang tersebut sambil ditekan-tekan dan supaya bisa masuk kedalam pisang setelah itu masukkan pisang kedalam kandang selanjutnya porsi sayang tadi sudah dilembutkan kita masukkan ke wadah pakan yang nantinya akan kita isi dengan ekstrapoding untuk ekstrapoding tergantung karakter burung karena kadang ada burung yang tidak mau dengan ekstrapoding tertentu seperti jangkrik kroto atau ulat hongkong ekstrapoding yang saya pakai kali ini adalah jangkrik caranya yaitu dengan dipotong-potong kepalanya terus kita masukkan ke pur yang tadi sudah kita lembutkan di wadah pakan kita kasih minimal lima atau tujuh jangkrik kita campur dan aduk sampai menyatu dengan pur yang lembut-lembut tadi lalu masukkan ke dalam kandang setelah itu kita gantangkan untuk perubahan sementara kita tempatkan di tempat yang sepi dahulu biar nyaman untuk proses seperti ini kita lakukan yang sama di hari berikutnya setelah kita pantau dan kotorannya terlihat sudah ada campuran pur berarti burung sahabat kecomania sudah makan pur setelah itu kita bisa melakukan rawatan harian seperti biasa meskipun kadang harus tanpa menggunakan buah tapi saran saya sebaiknya burung pemakan buah tetap kita selingi dengan buah walaupun satu minggu sekali untuk menjaga nutrisi makanan yang langsung berasal dari buah-buahan untuk perawatan harian bisa disimak di video channel embun HDR hijau selanjutnya demikian salah satu tip dari saya semoga bermanfaat dan membantu para sahabat kecomania terima kasih salam kecomania selamat menikmati 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 selamat menikmati